Halo Pren, kembali lagi di Amanda Channel Nah, kabar kali ini datang dari Swedia yakni promo Swedia janji kirim jet tempur Jazz 39 Gripen hanya memerlukan waktu 12 bulan dari kontrak perjanjian yang ditanda tangan nih Pren seperti itulah promo jet tempur Jazz 39 Gripen jadi dalam waktu dalam membuat 1 sekuadron alias 12 unit sampai 24 pesawat unit dalam 1 sekuadron itu hanya membutuhkan 1 tahun dan biayanya cukup-cukup sangat murah seperti itulah promo yang disampaikan ke pemerintah Indonesia Gripen, mana Gripen? tahu kalian biasanya pesawat itu ada Sukhoi, ada Rafel, ada F-16, ada Taipon tapi Gripen adalah buatan Swedia Nah, Jazz 39 Gripen, buatan Saab, Swedia, sengaja menghindari jet tempur versi siluman karena kekhawatiran atas biaya dan fokus pada pembuatan pesawat yang mampu dibeli oleh pelanggan dengan anggaran yang cukup sederhana Nah, usut punya usut, salah satu kelebihannya bisa mendarat di jalan raya jadi misalkan kalau kalian di depan rumah punya jalan raya seperti itu bisa ini pesawat mendarat di depan rumah kalian, Bren Bercanda Nah, usut punya usut dikutip dari Robert Verley, dosen senior di Universitas of Kentucky menyebut Jazz 39 Gripen, buatan Saab, Swedia, menjadi pilihan yang menarik bagi pemerintah yang berjuang untuk menjelaskan pengeluaran pertahanan mereka kepada publik yang sangat-sangat efisien atau murah sekali Bill Svitman menyebut pesawat tempur Gripen sebagai pejuang masa depan karena biayanya yang sangat wajar, kemampuan yang signifikan dan kemudahan peningkatan tulis Robert Verley menguak banyak kelebihan JS 39 Gripen, buatan Saab, Swedia Nah, seperti itulah pernyataan dari banyak pakar menyebutkan kekuatannya bukan kaleng-kaleng meskipun harganya murah Kalau menurut pandangan mimin daripada T-50E Golden Eagle, ya pilih inilah, Bren Nah, bagaimana jika kalian mendengarkan promo yang diobrol Saab Silahkan baku hantam di kolom komentar Nah, pemerintah kita sendiri, Indonesia sendiri, sudah resmi ditawari pesawat tempur multi peran buatan Saab, Swedia, JS 39 Gripen Dikutip dari Antara, pada tahun 2016 silam, Gripen menyebutkan, perusahaan Gripen menyebutkan bahwa kami telah pengajukan atau mengajukan proposal resmi kepada Kementerian Indonesia Di dalam proposal resmi itu juga tercantum berbagai pola kerjasama industri pertahanan dan transfer of technology yang baik Kata kepala Saab Indonesia, Bren, di Jakarta Nah, usut punya usut, JS 39 Gripen, Swedia, berhadapan dengan keluarga Sukai Su 27, ada Sukai 30, dan Sukai Su 35 Juga dengan keluarga F-16 Fighting Falcon, ada Euro Victor Type 1, dan disandingkan atau mampu bertarung dengan The South Travel Sejauh ini, brand usut punya usut JS 39 Gripen telah dibuat hingga versi JS 39 Gripen A dan B Ada JS 39 Gripen C dan D, dan JS 39 Gripen NG varian EF yang teknologinya melengkapi pesawat tempur di kelasnya Nah, usut punya usut untuk Indonesia, katanya untuk Fusister Indonesia Saab membuka seluas-luasnya pilihan varian yang diinginkan Apakah JS 39 Gripen CD atau JS 39 Gripen NG yang baru diluncurkan pada 18 Mei tahun 2016 silam di Linkoping, Swedia Jadi terkwisus untuk Indonesia, bebas mau milih yang varian mana Kalau yang paling baru yakni ada Gripen NG EF Jadi yang paling baru itu tipenya diluncurkan tahun 2016 silam Teknologinya tentunya masih baru lah daripada F-16 Fighting Falcon Yang dikeluarkan atau dibuat tahun 1980 Itu tergolong burung besi yang sudah sangat tua Gripen ini masih muda, brand Nah, sahab dari kantor pusatnya di Stockholm Pada kata dia menawarkan pola pembelian dan kerjasama Serta pengembangan dan teknologi untuk satu sekwadron pesawat tempur Jumlah normatif pesawat tempur dalam satu sekwadron adalah 16 unit Walau bisa lebih banyak atau lebih sedikit dari angka itu Yang menarik, 6 diantaranya jumlah yang dibeli Indonesia Nantinya akan dirakit di Indonesia Ini proses penting untuk penguasaan teknologi Kata Carl Fist Jadi seperti itulah promo hebatnya Belinya 16, yang 6 dirakit di PT Durkantara Indonesia Yang 10 dirakit di Sweden Jadi kalau ingin negara ini mampu membuat jet tempur Harusnya belinya yang model beginian Yang penting itu TOT-nya Kalau masalah gahar di pikir belakang Seperti itu kalau Mimin menjadi Menhan Bercanda Perlibatan perguruan tinggi dan institusi penelitian, pengembangan, dan industri pertahanan nasional Yang terletak di Indonesia juga masuk dalam pasal tawaran proposal itu Dia mengatakan paling tidak seribu tenaga kerja ahli Indonesia bisa turut dalam proyek pengembangan berbasis pembelian JS39 Gripen dari Saab Itu Brand Jadi keuntungan lainnya Seribu insinyur bisa membantu ataupun direkrut untuk pembangunan Saab Gripen dalam satu sekwadron membutuhkan waktu satu tahun saja Dia mengungkapkan nilai kontrak yang bisa diajukan jika Indonesia mau promonya yaitu 1,14 miliar dolar AS untuk paket pembelian satu sekwadron JS39 Gripen Petinggi dari Saab Gripen menyebutkan bisa dikatakan 85% dari jumlah itu akan berupa alih teknologi dan kerjasama industri pertahanan yang produknya bisa dipergunakan untuk kepentingan lainnya Sesuai keperluan dari pemerintah Indonesia Nah usut punya usut dan jika Indonesia menunjukkan komitmennya Kata dia salah satu hal penting yang juga Saab ajukan adalah investasi dari sisi Indonesia Pada aspek meningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk bidang teknik dan rekayasa teknologi Dia menyatakan ada beberapa skema dan tahapan yang dirancang dalam pola kerjasama pada proposal tersebut Berbeda dengan yang lain-lain Saab Gripen menjamin unit pesawat tempur bermusin tunggal multiperan, interceptor, serang darat, dan pengamatan ada pengendali tempur ini bisa mendarat di bumi pertiwi hanya dalam waktu 12 bulan setelah kontrak pasti ditanda tangan Bisa kalian bayangkan, bisa mendarat di Indonesia hanya membutuhkan waktu 1 tahun atau 12 bulan Enak kan? Umumnya pesawat tempur baru benar-benar hadir unitnya di negara pemesan antara 3 hingga 5 tahun setelah kontrak pasti ditanda tangan Nah kalau Saab Gripen ini cukup waktu 1 tahun menunggu dan hasilnya bisa sudah dinikmati Plus ditambah pembangunannya 6 unit bisa dikerjakan di PT Dirgantara Indonesia Kurang apalagi enaknya Gripen ini menawarkan produknya, yang penting kan ada TOT-nya kan Brand itu tadi pembahasan admin seputar promo besar dari Saab Gripen, Seed Swedia berjanji kirim jet tempur JAS 39 Gripen 12 bulan sejak perjanjian ditanda tangani dan tidak membutuhkan waktu lama Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar Nah brand oke sekian dulu video dari Amanda channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih, see you next time Bye